Kesan dan pesan oleh perwakilan Wisudawati Program Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Militer Evania Marisa Rumbobiar Lahir di Jombang pada tanggal 16 Juli tahun 2001 Izinkan saya mewakili Wisudawan untuk menceritakan perjalanan hidupan saya secara pribadi Sejak kecil saya bermimpi ingin menjadi dokter Tetapi apakah hal itu mungkin bisa terjadi Terpikir betapa mahalnya biaya pendidikan kedokteran itu Membuat hati saya ciot tak bernyali Saya tidak mungkin membebani orang tua saya Papa saya yang bekerja sebagai tukang ojek dan memiliki tujuh orang anak Mama saya yang bekerja sebagai pedagang kecil Di sekolah Saya paham akan hal itu Namun saya masih memiliki satu harapan Saya mengejar beasiswa afirmasi daerah dari Papua Namun pada tahun itu terjadi pandemi COVID-19 Harapan saya seolah hancur Hati saya merasa sedih Secerca harapan muncul Dimana Unan RI membuka program S1 dengan status beasiswa penuh Saya tergerak untuk mendaftar Walaupun selama seleksi tersebut Saya harus meminjam laptop kepala sekolah Setiap hari saya berdoa Semoga Tuhan mengabulkan cita-cita saya untuk tercapai Saya sangat bersyukur Dan tidak menyangka Dari 60 ribuan orang yang mendaftar Saya termasuk Satu dari 300 yang diterima sebagai kadet mahasiswa Unahan Diterima sebagai kadet di Fakultas Kedokteran Militer Unahan Merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa Saya tidak perlu memikirkan Bagaimana orang tua kami harus membayar uang semesteran Kos-kosan Uang makan Dan bahkan sarana yang dibutuhkan Semuanya tersedia di sini Biaya kuliah gratis Tempat tinggal di mes Makan Snack Vitamin Susu Bahkan laptop untuk perorangan Serta seragam dari ujung kepala hingga ujung kaki Dimana lagi Ada sekolah kedokteran Gratis Dan malah diberi uang saku Selama menempuh pendidikan kesehatan Dokteran di sini Beberapa ujian saya alami Tuhan memanggil Dua saudara tercinta saya Yaitu kakak saya dan adik saya Adik saya pada tahun kedua saya pendidikan Dan kakak saya pada bulan November kemarin Kakak saya sudah menyusun segala agenda dengan sempurna Untuk merayaan wisuda dan keluarga datang semua Namun Tuhan bergendak lain Rencana tersebut pun berubah total Dan kakak saya hanya bisa melihat wisuda secara online Teruntuk keluarga kami semua yang ada di sini maupun yang mengikuti secara online Kami menyayangi kalian semua Dan akan terus berjuang Sampai akhir Terima kasih kepada Bapak Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto Yang sudah melahirkan program ini Menjadi Harapan besar bagi kami untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang kami yang besar Walaupun itu membutuhkan biaya yang sangat besar Tapi Ini menjadi suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kami Terima kasih kepada Bapak Rektor Sivitas Akademika Unhan Dan para dosen-dosen kami Yang sudah mengantarkan kami sampai pada di titik ini Yang sudah mengajar kami Dengan penuh dedikasi Dengan penuh rasa tanggung jawab Ikhlas dan tulus mengajar Sampai kami ada di sini Sebagai wisudawan Ini bukanlah akhir dari perjalanan kami Melainkan awal dari perjalanan baru kami Di depan sana masih banyak Tentangan yang harus kami hadapi Tak peduli seberat apapun itu Namun kita harus tetap tegar Kita harus tetap kuat Seperti karang di laut Yang walaupun dia jutaan kali dihantam ombak Tapi ia tetap tegur Demikian pesan dan pesan yang dapat saya sampaikan Mohon maaf bila ada ucapan atau perkataan yang kurang berkenan Dan hilaf kami selama menjalani pendidikan di sini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Belanggara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!